5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Kita belajar di tema 7, peristiwa dalam kehidupan Subtema 1, Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 Memberi dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional Apa saja dampaknya? Mari kita pelajari bersama adik-adik Dampak Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 Pada tanggal 28 Oktober 1928 Suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan adik-adik Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan Namun persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada Kesemuanya bersatu padu adik-adik dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda Sejak Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 Dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda Semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan Mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah yaitu Organisasi Indonesia Muda Ada pun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia Peristiwa Sumpah Pemuda ini adik-adik telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa Nah penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan Peristiwa Sumpah Pemuda ini menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan Itu tadi dampak dari adanya Sumpah Pemuda adik-adik Buatlah ulasan mengenai bacaan tersebut pada bagian di bawah ini Nah disini Kak Citra sudah membuat ulasan tentang teks bacaan tadi ya Dampak Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 Mana bagian yang menarik dari bacaan itu atau dari teks itu Nah bagian yang menarik adalah sejak peristiwa Sumpah Pemuda ini Dunia itu dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan Lalu informasi pentingnya apa dari bacaan tadi Nah informasinya yang penting adalah pada tanggal 28 Oktober 1928 Terbentuk tekad untuk bersatu dalam ikrar Sumpah Pemuda Lalu sejak peristiwa Sumpah Pemuda ini timbul kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan Peristiwa Sumpah Pemuda ini berpengaruh sangat besar bagi organisasi pergerakan Dan peristiwa Sumpah Pemuda ini menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa Lalu pendapat kalian tentang teks itu seapa? Nah pendapatnya Kak Citra saya sangat setuju Bahwa Sumpah Pemuda ini memberikan dampak yang sangat besar bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam melepaskan dirinya dari penjajahan bangsa asing Nah sarannya untuk teks ini Ya saya menyarankan teks ini karena berisi informasi yang sangat penting Jadi Kak Citra sarankan kalian membaca teks tadi Tentang pengaruh Sumpah Pemuda terhadap perjuangan bangsa Indonesia Nah ini tadi ulasan atau ringkasan dari informasi-informasi yang ada dalam bacaan tentang dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928 Pahamilah bacaan di atas Nah tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut Nah disini Kak Citra sudah membuat ya Dampak peristiwa Sumpah Pemuda Di paragraf 1 itu dijelaskan Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928 Timbul kebulatan tiket bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan Lalu peristiwa Sumpah Pemuda 1928 itu berpengaruh sangat besar bagi organisasi pergerakan Lalu berikutnya yang paragraf ketiga Peristiwa Sumpah Pemuda ini menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa Adik-adik pada peristiwa Sumpah Pemuda itu turut diakui lagu Indonesia Raya Ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia Nah ini adalah lagu Indonesia Raya ya adik-adik ya Kalian pasti sering menyanyikannya waktu upacara hari Senin Atau upacara hari kemerdekaan Seperti itu ya adik-adik ya Nah sebenarnya lagu Indonesia itu ada tiga stanza Nah tiga stanza ini yang sering kita nyanyikan itu hanya stanza satu saja Ini adalah stanza duanya ya Ini lirik lagu Indonesia Raya stanza kedua Nah sekarang mulai diterapkan adik-adik bahwa dalam acara-acara formal Itu menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam tiga stanza Ini stanza kedua ya Lalu disini stanza ketiganya ini Jadi adik-adik perlu ketahui bahwa lagu Indonesia Raya itu ada tiga stanza Kalian bisa cari tahu video lagu Indonesia Raya dalam tiga stanza ya Tiga lirik bagian lirik ya dari awal sampai akhirnya Adik-adik apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya? Nah rasanya pasti bangga terharu karena perjuangan para pahlawan Yang tanpa berhenti berjuang untuk negara kita Sehingga negara kita sekarang bebas dari penjajahan adik-adik ya Kita pasti ada rasa bangga cinta tanah air juga Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Bagaimana kah nada dan tempo lagu dari Indonesia Raya? Nah nadanya itu dari nada dasar do sama dengan G Dengan birama 4 per 4 Lalu temponya adalah kon bravura Artinya adalah lagu tersebut dibawakan dengan semangat yang bergelora Apakah lagu lirik ini, lagu Indonesia Raya ini Liriknya itu mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Iya adik-adik mencerminkan sekali ya Indonesia Raya dan Sumpah Pemuda Yang waktu itu didukung oleh golongan Tionghoa dan Arab Membawa persatuan Indonesia Indonesia yang subur, makmur, tentram dan damai Jelaskan isi lagu tersebut adik-adik Nah disini stansa satu itu terdapat kalimat Marilah kita berseru Indonesia bersatu Dalam kalimat ini terdapat makna penyemangat dan seruan bagi Indonesia Yang saat itu belum merdeka Lalu pada stansa kedua itu terdapat kalimat Marilah kita mendoa Indonesia bahagia Makna yang mendalam itu terkandung dalam lirik ini adik-adik Dimana bermakna bahwa landasan spiritual Dengan selalu membawa Indonesia dalam doa Supaya Indonesia itu bahagia Dan stansa ketiga ini Terdapat sumpah dan amanat agraria Yang diselipkan di dalam lirik lagu kebangsaan Indonesia Nah sumpah setianya terucap dalam lirik Marilah kita berjanji Indonesia abadi Sedangkan amanat agrarianya terdapat pada lirik yang berbunyi Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya dan semuanya Itu tadi isi dari lagu Indonesia Raya 3 stansa Nah ini adik-adik ini adalah suasana hening dan kitmat Ketika lagu Indonesia Raya ini dinyanyikan pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 Terlihat ini adalah W.R. Supratman adik-adik ya Ini W.R. Supratman Dengan gesekan biolanya mengumandangkan lagu Indonesia Raya Sementara para pengurus yang terdiri atas 6 pemuda Dan semua peserta dengan penuh kitmat turut mendengarkannya Adik-adik disini kita akan belajar lebih lanjut Mengenai peristiwa mengembun dan menyublim Selain peristiwa mencair, membeku dan menguap Masih terdapat 2 peristiwa perubahan wujud benda Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim Kalau kemarin kita sudah belajar mencair, membeku dan menguap Nah mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap Adik-adik kalau menguapkan dari cair menjadi gas Nah pada waktu gas mengembun Gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya Peristiwa sehari-hari yang mudah kalian jumpai Antara lain adalah peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari Jadi misalnya kalian pergi ke lapangan pagi hari itu rumputnya basah Itu ada embunnya adik-adik Meskipun pada malam hari sebelumnya tidak terjadi hujan Tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar Kamu juga dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air Nah peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan Seperti permukaan daun dan permukaan lainnya Itu tadi mengembun Nah sekarang menyublim Menyublim itu merupakan peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi gas Mengkristal adalah perubahan gas menjadi padat Kebalikannya adik-adik Nah peristiwa lenyapnya kapur barus Adik-adik pasti di rumah punya kapur barus ya Kalau didiamkan saja di lemari lama-kelamaan kapur barusnya akan mengecil-mengecil dan habis Nah yang diletakkan kapur barusnya di dalam lemari itu sering dijadikan contoh peristiwa menyublim Kemana ya dari padat menjadi gas itu Itu namanya peristiwa menyublim Nah contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu Nah ini ada peristiwa yang namanya mengkristal Itu adalah peristiwa terjadinya uap iodium Dari ya mengkristal menjadi padatan ya Yang saat didinginkan pada suhu tertentu Nah peristiwa perubahan wujud benda itu dapat dijelaskan menggunakan diagram seperti ini Ini sudah Kak Citra pernah jelaskan adik-adik pada pembelajaran sebelumnya Contohnya disini ada benda padat, ada benda gas, ada benda cair Nah benda padat berubah menjadi gas itu namanya menyublim Nah menyublim itu untuk dari padat menjadi gas itu diperlukan kalor atau panas Sedangkan untuk dari gas menjadi padat itu namanya mengkristal Itu melepaskan kalor ya Lalu disini dari padat menjadi cair itu namanya mencair Untuk mencair memerlukan panas adik-adik Sebaliknya kalau dari cair menjadi padat itu namanya membeku Nah ini melepas kalor Lalu dari cair menjadi uap atau menjadi gas Itu namanya menguap itu memerlukan kalor Kebalikannya gas menjadi cair itu mengembun Itu melepaskan kalor Ini pengertian dari diagram ini adik-adik Jelaskan bagian perubahan wujud benda di atas dengan lengkap berdasarkan pengamatanmu sebelumnya Dan bacaan yang kamu miliki Nah disini tadi sudah Kak Citra jelaskan ya Dari diagram tadi apa itu mencair, mengkristal, menyublim, menguap, membeku Sudah Kak Citra jelaskan semuanya Jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan menyublim Nah pada peristiwa menyublim Zed itu membutuhkan kalor Sedangkan pada peristiwa mengembun Zed itu akan melepaskan kalor Nah mengembun terjadi pada benda gas Ya benda gas menjadi benda cair Sedangkan menyublim itu terjadi pada benda padat menjadi gas adik-adik Itu perbedaan mengembun dan menyublim Lalu apa perbedaan antara mengembun dan disposisi Disposisi itu mengkristal adik-adik Nah perbedaannya mengembun itu merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi cair Sedangkan deposisi itu merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi padat Disposisi tadi bisa disebut juga dengan mengkristal Lalu disini apa sih perbedaannya Menyublim dan mengkristal Nah menyublim itu merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi gas Sedangkan mengkristal itu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat Nah mengkristal sendiri sama artinya dengan deposisi Lalu disini apa perbedaan apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa mengembun Menyublim dan mengkristal Nah yang menyebabkan mengembun itu disebabkan karena terjadinya penurunan suhu Atau pelepasan panas sehingga menyebabkan gas itu berubah menjadi cair Yang bisa kita lihat di kaca jendela atau di tanaman pada pagi hari Lalu menyublim itu disebabkan karena peningkatan suhu benda padat Sehingga berubah menjadi gas Contohnya adalah kapur barus yang ditaruh di lemari Lama-kelamaan akan habis Nah mengkristal ini disebabkan oleh penurunan suhu Atau pelepasan panas yang dialami oleh benda tersebut Contohnya uap air menjadi salju Itu contoh dari mengkristal Peristiwa sehari-hari apa saja kah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mengembun Nah disini contohnya ada titik-titik kembun di pagi hari pada tanaman Dan butiran air es di bagian luar gelas yang berisi es Itu juga termasuk dalam peristiwa mengembun Peristiwa sehari-hari apa saja kah yang menunjukkan terjadinya peristiwa menyublim Nah untuk peristiwa menyublim ini adalah peristiwa dari perubahan zat padat menjadi gas Atau sebaliknya Contoh peristiwa menyublim adalah kamper atau kapur barus tadi yang dibiarkan di udara Kamper atau kapur barus tadi akan berubah dari padat menjadi gas Yang dapat kita rasakan dari bau kampernya atau dari bau kapur barusnya adik-adik Nah lalu ada lagi proses pembuatan es kering itu juga merupakan contoh peristiwa menyublim Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 1 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Sampai jumpa lagi